Di saat elektabilitas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tinggi, PD Perjuangan menyatakan untuk menjadi capres tidak cukup berbekal hasil survei. Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan, capres mendatang dihadapkan, saudara, pada tantangan besar memimpin bangsa. Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan, nama calon presiden yang akan usung PD Perjuangan, tak cukup hanya berbekal elektabilitas survei. Hasto menyebut, capres yang akan didukung pada PPS 2024, harus memiliki kapabilitas yang mumpuni. Siden datang akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Seorang pemimpin bagi bangsa dan negara tidaklah semata-mata ditentukan dari survei. Karena kalau kita lihat Pak SBY dulu surveinya juga tinggi, tetapi keputusan politiknya bagaimana? Ini menjadi pendidikan politik bagi kita, bahwa kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan meskipun dia pahit. Kita mencari bukan seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar menyenangkan semua pihak, tetapi pemimpin yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara. Dan tanggung jawab ke depan, tantangan-tantangan di internasional, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Temor Tengah yang belum selesai, kemudian beban dari kebijakan fiskal kita terhadap hutang akibat pandemi ini, itu semua akan menjadi tanggung jawab bagi pemimpin yang akan datang. Pernyataan Hasto ini, tentu tak bisa dilepaskan dari hasil survei yang belakangan dirilis sejumlah lembaga. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganja Pranowo dalam beberapa survei berada di posisi dua teratas. Bahkan dalam survei berada di Kompas, elektabilitas Ganja Pranowo mengimbangi elektabilitas Prabowo-Supianto. Di serangan sama, sudah muncul dukungan para lawan yang mengusung Ganja maju pada Kipres 2024 berdatang. Selamat menangan, Canggara Kurnia, Kompas TV, Jakarta. Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, saat ini Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah melakukan kontemplasi untuk menentukan nama capres yang akan diusung oleh PDIP. Urusan siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, partai tentu saja mengambil pertimbangan yang matang, mendengarkan aspirasi rakyat, dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Termasuk melakukan kontemplasi, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Karena yang dilakukan oleh partai adalah kesinambungan kepemimpinan dari Pak Jokowi dengan berbagai prestasinya itu sangat penting untuk dicarikan sosok yang paling tepat di dalam melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Dan sekali lagi Ibu Megawati melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.